Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir jaman Pada kesempatan kali ini Kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah Dan kelucuan dari seorang tokoh legendaris Yang dikenal dengan kecerdikannya Yaitu Abu Nawas Kisah ini berjudul Taktik Abu Nawas mengatasi kelaparan dengan bayangan roti Mari kita ikuti bersama bagaimana Abu Nawas menggunakan kecerdikannya Untuk mengatasi masalah yang tampaknya mustahil diselesaikan Dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada situasi sulit yang memerlukan kecerdasan Dan kreativitas untuk mengatasinya Abu Nawas dengan segala kelucuannya sering memberikan kita pelajaran penting Tentang bagaimana menghadapi masalah dengan cara yang tidak biasa Namun tetap penuh makna Di tengah kelaparan yang melanda Abu Nawas datang dengan ide yang tak terduga Yaitu mengatasi kelaparan hanya dengan bayangan roti Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Abu Nawas bisa menyelesaikan masalah tersebut? Mari kita simak cerita selengkapnya Taktik Abu Nawas mengatasi kelaparan dengan bayangan roti Suatu hari di kota Baghdad Penduduk kota dilanda kelaparan yang hebat Persediaan makanan menipis dan rakyat mulai putus asa Di tengah kondisi yang memprihatinkan itu Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya Dimintai bantuan oleh sang raja Sang raja percaya jika ada seseorang Yang bisa menemukan solusi atas masalah ini Pasti orang itu tidak lain adalah Abu Nawas Raja memanggil Abu Nawas ke istana Dan berkata Abu Nawas aku ingin kau menemukan cara Untuk mengatasi kelaparan yang melanda rakyatku di negeri ini Apa yang bisa kau lakukan untuk mereka? Abu Nawas berpikir sejenak Lalu dengan senyum penuh misteri ia menjawab Tuanku izinkan hamba mencoba cara yang tidak biasa Hamba yakin ini akan berhasil Raja yang penasaran namun penuh kepercayaan pada Abu Nawas Setuju dengan ide apapun yang akan diusulkan oleh Abu Nawas Abu Nawas selalu meminta agar seluruh rakyat berkumpul di alun-alun kota Keesokan harinya Membawa perut kosong mereka dan duduk menghadap dinding besar yang ada di sana Keesokan harinya Keesokan harinya alun-alun penuh dengan rakyat yang lapar dan penasaran Di depan mereka Abu Nawas berdiri dengan sikap penuh percaya diri Di belakangnya ada dinding besar yang menghadap ke arah matahari Wahai rakyat Baghdad yang sabar Kata Abu Nawas Hari ini aku akan mengenyangkan perut kalian hanya dengan bayangan roti Rakyat yang sudah setengah tak percaya namun penasaran Memperhatikan Abu Nawas dengan seksama Lalu Abu Nawas mengambil sepotong roti dari kantongnya Dan menggantungnya di depan dinding Tepat di mana bayangan roti itu jatuh di atas dinding yang besar Bayangkan bahwa kalian sedang makan roti ini Kata Abu Nawas Lihatlah bayangannya dan rasakan kenyang di perut kalian Orang-orang mulai melihat bayangan roti itu dengan cemas Tentu saja hanya melihat bayangan tidak bisa mengenyangkan perut mereka yang sangat lapar Beberapa dari mereka mulai mengeluh Bagaimana mungkin hanya dengan bayangan roti kita bisa kenyang Abu Nawas dengan tenang menjawab Jika kalian tidak merasa kenyang dengan bayangan roti ini Mungkin ada yang salah dengan cara kalian memandangnya Cobalah lebih keras lagi Mendengar ini Raja yang juga hadir tertawa terbahak-bahak Abu Nawas apakah ini taktik jiktu yang kau maksudkan Membuat rakyatku kenyang hanya dengan bayangan roti Abu Nawas dengan senyum liciknya menjawab Tuanku seperti halnya bayangan roti Yang tidak bisa mengenyangkan perut Begitu pula janji-janji kosong Dan harapan yang tak pernah dipenuhi Kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tampak besar dan penting Tapi sebenarnya tidak berguna Solusi sebenarnya bukanlah pada bayangan Atau janji Tapi pada tindakan nyata yang harus kita lakukan Raja menyadari maksud dari lelucon Abu Nawas Dan segera memerintahkan agar persediaan makanan kerajaan Dibagikan kepada rakyat yang kelaparan Seluruh rakyat pun bersorak Berterima kasih kepada Abu Nawas Yang dengan cara liciknya mengingatkan raja untuk segera bertindak Sejak saat itu Kisah Abu Nawas dengan bayangan roti menjadi legenda di Baghdad Bukan hanya sebagai kisah lucu Tetapi juga sebagai pengingat bahwa tindakan nyata Jauh lebih penting daripada sekedar janji-janji kosong Setelah Abu Nawas berhasil Membuat raja tersadar bahwa janji-janji kosong Tidak akan pernah mengenyangkan perut rakyatnya Sang raja segera memerintahkan para pengawalnya Untuk mendistribusikan persediaan makanan Dari gudang kerajaan Rakyat pun bersorak gembira Dan berterima kasih kepada raja dan Abu Nawas Atas tindakan cepat yang mereka ambil Namun Masalah tak berhenti sampai disitu Setelah perut rakyat terisi Mereka mulai bertanya-tanya Bagaimana kita bisa mencegah hal ini terjadi lagi? Apakah kita harus terus bergantung pada gudang makanan kerajaan? Raja yang sekarang lebih bijaksana Memanggil kembali Abu Nawas ke istananya Abu Nawas kata raja Kita berhasil melewati krisis kali ini Tapi aku tidak ingin kejadian ini Terulang kembali Apa yang bisa kita lakukan Untuk mencegah kelaparan di masa depan Abu Nawas berpikir sejenak Lalu Dengan senyum yang cerdik Menjawab Tuanku Kelaparan terjadi Bukan hanya karena kekurangan makanan Tetapi juga karena Ketidaksiapan kita menghadapi musim sulit Rakyat perlu diajari cara menanam Mengelola panen Dan menyimpan hasilnya Untuk masa depan Raja setuju dengan usulan Abu Nawas Dan segera Mengistrusikan untuk membentuk tim ahli pertanian Yang akan mengajarkan rakyat Untuk cara bercocok tanam dengan baik Menyimpan makanan Dan memanfaatkan lahan secara efektif Mereka mulai membangun lumbung-lumbung besar Di setiap desa Yang bisa digunakan sebagai cadangan saat musim pacekelik tiba Selain itu Abu Nawas juga Mengusulkan agar diadakan pertemuan rutin Dengan para pemimpin desa Untuk membahas persiapan Menghadapi musim pacekelik Kita harus siap Menghadapi apapun yang datang Dan kesiapan itu dimulai dari sekarang Bukan saat kelaparan Sudah terjadi Kata Abu Nawas dengan bijak Rakyat pun mulai Mempraktikan ajaran-ajaran baru ini Mereka menjadi lebih mandiri Lebih siap menghadapi masa-masa sulit Dan lebih sejahtera Dari hari ke hari Ketergantungan mereka pada bantuan Kerajaan semakin berkurang Dan mereka mulai bisa mengatasi kebutuhan Mereka sendiri Melihat perubahan yang terjadi Raja sangat bersyukur Telah mendengarkan nasihat Abu Nawas Ia memuji Abu Nawas Di depan seluruh rakyatnya Abu Nawas bukan Hanya cerdik dalam Menyelesaikan masalah Sesaat Tetapi juga bijak Dalam memikirkan solusi Jangka panjang Dari dia Kita belajar bahwa Tindakan nyata Dan persiapan adalah Kunci kesejahteraan Abu Nawas tersenyum penuh Kerendahan hati Tuhanku Hanya Allah Yang maha Mengetahui segalanya Kita hanya hambanya Yang diberi akal Untuk berfikir Dan berusaha Semoga Apa yang kita lakukan Menjadi amal Yang bermanfaat Bagi kita semua Dengan itu Kerajaan Baghdad pun Berkembang menjadi negeri yang makmur Dimana rakyatnya Hidup dengan kecukupan Berkat kebijaksanaan Seorang yang cerdik Dan pandai Bernama Abu Nawas Dan Cerita tentang Bayangan roti Yang menjadi Pemicu perubahan besar itu Tetap hidup Di hati rakyat Sebagai pengingat Bahwa Masalah sebesar Apapun Bisa diatasi Dengan kebijaksanaan Tindakan nyata Dan persiapan Yang matang Setelah rakyat badat Menerapkan Semua ajaran Dan saran dari Abu Nawas Kehidupan mereka Mulai membaik Panen berlimpah Lumbung-lumbung penuh Dan rasa syukur pun Memenuhi setiap hati rakyat Namun Suatu hari Raja kembali Memanggil Abu Nawas Ke istananya Abu Nawas Kata raja Negeri ini Telah makmur Berkat Kecerdikanmu Namun Aku khawatir Bahwa Seiring Kemakmuran ini Rakyat akan menjadi Lupa diri Dan kembali Ke masa-masa Malas seperti dulu Apa yang harus kita lakukan Agar mereka Tetap giat Dan tidak kembali Ke kebiasaan buruk Abu Nawas Tersenyum Tuanku Kemakmuran Bisa menjadi Ujian besar Jika kita Tidak berhati-hati Ada satu lagi hal Yang perlu dilakukan Agar rakyat Tetap ingat Pentingnya Kerja keras Dan Kesederhanaan Raja tertarik Apa itu Abu Nawas Abu Nawas Melanjutkan Setiap tahun Sebelum musim panentiba Kita adakan Sebuah Festival Rakyat Di festival ini Seluruh Rakyat Akan diingatkan Tentang Masa-masa sulit Yang pernah Mereka alami Mereka akan Mengingatkan diri Mereka Tentang Pentingnya Bekerja keras Dan Menyimpan Hasil panen Dengan Bijaksana Dan Yang paling penting Mereka akan Bersyukur kepada Allah Atas segala Karunia Yang telah Diberikannya Raja setuju Raja setuju Dengan usulan ini Dan festival tersebut Pun diadakan Setiap tahunnya Rakyat Baghdad Berkumpul Untuk merayakan Hasil panen Tetapi juga Untuk mengenang Masa-masa sulit Dan bersyukur Atas nikmat Yang mereka terima Mereka saling Berbagi cerita Tentang perjuangan Saling mengingatkan Tentang pentingnya Persiapan Dan kerja Keras Dan yang terpenting Mereka selalu Berdoa Kepada Allah Agar diberi Kekuatan Dan Kedabahan Dalam menghadapi Segala ujian Dengan begitu Rakyat Baghdad Tidak hanya Menjadi Makmur Tetapi juga Menjadi Masyarakat Yang bijaksana Rendah hati Dan selalu Bersyukur Abu Nawas Pun dikenal Bukan hanya Sebagai orang yang Cerdik Tetapi juga Sebagai seorang Pemikir bijak Yang telah Mengubah Cara pandang Seluruh negeri Raja yang merasa Sangat bersyukur Telah memiliki Penasihat Cerdik Abu Nawas Memberikan penghargaan Tinggi Kepadanya Abu Nawas Kata Raja Engkau telah Membawa negeri ini Dari masa-masa sulit Menuju kemakmuran Yang penuh berkah Semua ini Berkat akal Cerdikmu Dan Kebijaksanaanmu Abu Nawas Dengan senyum Khasnya Menjawab Tuanku Semua ini Adalah Karunia Allah Saya Hanyalah Alat kecil Dalam rencananya Yang Besar Selama kita Semua tetap bersyukur Dan bekerja keras Insya Allah Keberkahan Akan selalu Menyertai kita Dan begitulah Negeri Bahdat Hidup dalam Kemamuran Dan Kebijaksanaan Di bawah Bimbingan Abu Nawas Dan Kepemimpinan Raja yang bijak Kisah Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan bayangan Roti pun Menjadi legenda Yang diceritakan Turun-menurun Sebagai pelajaran Tentang Kecerdikan Kesabaran Dan Keimanan Dalam Menghadapi Ujian Di dalam Kehidupan Tamat Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Suatu hari Di kota Baghdad Penduduk Kota Dilanda Kelaparan Yang hebat Persediaan Makanan Menipis Dan Rakyat Mulai putus Asa Di tengah Kondisi Yang memprihatinkan Itu Abu Nawas Yang terkenal Dengan Kecerdasannya Dimintai Bantuan Oleh Sang Raja Sang Raja Percaya Jika ada Seseorang Yang bisa Menemukan Solusi Atas Masalah Ini Pasti Orang itu Tidak lain Adalah Abu Nawas Raja Memanggil Abu Nawas Ke istana Dan Berkata Abu Nawas Aku ingin Kau menemukan Cara Untuk Mengatasi Kelaparan Yang melanda Rakyatku Di negeri ini Apa Yang bisa Kau Lakukan Untuk Mereka Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Penuh Misteri Ia Menjawab Tuanku Izinkan Hamba Mencoba Cara Yang Tidak Biasa Hamba Yakin Ini Akan Berhasil Raja Yang penasaran Namun Penuh Kepercayaan Pada Abu Nawas Setuju Dengan Ide Apapun Yang akan Diusulkan Oleh Abu Nawas Abu Nawas Selalu Meminta Agar Seluruh Rakyat Berkumpul Di alun-alun Kota Keesokan Harinya Membawa Perut kosong Mereka Dan duduk Menghadap Dinding besar Yang ada Di sana Keesokan Harinya Alun-alun Penuh Dengan Rakyat Yang lapar Dan Penasaran Di depan Mereka Abu Nawas Berdiri Dengan Sikap Penuh Percaya Diri Di belakangnya Ada Dinding besar Yang menghadap Ke arah Matahari Wahai Rakyat Baghdad Yang sabar Kata Abu Nawas Hari ini Aku akan Mengenyangkan Perut kalian Hanya Dengan Bayangan Roti Rakyat Yang sudah Setengah Tak percaya Namun Penasaran Memperhatikan Abu Nawas Dengan Seksama Lalu Abu Nawas Mengambil Sepotong Roti Dari Kantongnya Dan Menggantungnya Di depan Dinding Tepat Dimana Bayangan Roti Itu Jatuh Di atas Dinding Yang Besar Bayangkan Bahwa Kalian Sedang Makan Roti Ini Kata Abu Nawas Lihatlah Bayangannya Dan Rasakan Kenyang Di perut Kalian Orang Orang Mulai Melihat Bayangan Roti Itu Dengan Cemas Tentu Saja Hanya Melihat Bayangan Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Mereka Yang Sangat Lapar Beberapa Dari Mereka Mulai Mengeluh Bagaimana Mungkin Hanya Dengan Bayangan Roti Kita Bisa Kenyang Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Jika Kalian Tidak Merasa Kenyang Dengan Bayangan Roti Ini Mungkin Ada Yang Salah Dengan Cara Kalian Memandangnya Cobalah Lebih Keras Lagi Mendengar Ini Raja Yang Juga Hadir Tertawa Terbah Bahak Abu Nawas Apakah Ini Taktik Jiktu Yang Kau Maksudkan Membuat Rakyatku Kenyang Hanya Dengan Bayangan Roti Abu Nawas Dengan Senyum Licip Menjawab Tuanku Seperti Halnya Bayangan Roti Yang Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Begitu Pula Janji Janji Kosong Dan Harapan Yang Tak Pernah Dipenuhi Kadang Kita Terlalu Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tampak Besar Dan Penting Tapi Sebenarnya Tidak Berguna Solusi Sebenarnya Bukanlah Pada Bayangan Atau Janji Tapi Pada Tindakan Nyata Yang Harus Kita Lakukan Raja Menyadari Maksud Dari Lelucon Abu Nawas Dan Segera Memerintahkan Agar Persediaan Makanan Kerajaan Dibagikan Kepada Rakyat Yang Kelaparan Seluruh Rakyat Pun Bersorak Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Yang Dengan Cara Liciknya Mengingatkan Raja Untuk Segera Bertindak Sejak Sejak Saat Itu Kisah Abu Nawas Dengan Bayangan Roti Menjadi Legenda Di Bagdad Bukan Hanya Sebagai Kisah Lucu Tetapi Juga Sebagai Pengingat Bahwa Tindakan Nyata Jauh Lebih Penting Daripada Sekedar Janji Janji Kosong Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Tersadar Bahwa Janji Janji Kosong Tidak Akan Pernah Mengenyangkan Perut Rakyatnya Sang Raja Segera Memerintahkan Para Pengawalnya Untuk Mendistribusikan Persediaan Makanan Dari Gudang Kerajaan Rakyat Pun Bersuara Gembira Dan Berterima Kasih Kepada Raja Dan Abu Nawas Atas Tindakan Cepat Yang Mereka Ambil Namun Masalah Tak Berhenti Sampai Disitu Setelah Perut Rakyat Terisi Mereka Mulai Bertanya Tanya Bagaimana Kita Bisa Mencegah Hal Ini Terjadi Lagi Apakah Kita Harus Terus Bergantung Pada Gudang Makanan Kerajaan Raja Yang Sekarang Lebih Bijaksana Memanggil Kembali Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Kita Berhasil Melewati Krisis Kali Ini Tapi Aku Tidak Ingin Kejadian Ini Terulang Kembali Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Kelaparan Di Masa Depan Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Yang Cerdik Menjawab Tuhan Ku Kelaparan Terjadi Bukan Hanya Karena Kekurangan Makanan Tetapi Juga Karena Ketidaksiapan Kita Menghadapi Musim Sulit Rakyat Rakyat Perlu Diajari Cara Menanam Mengelola Panen Dan Menyimpan Hasilnya Untuk Masa Depan Raja Setuju Dengan Usulan Abu Nawas Dan Segera Mengistrusikan Untuk Membentuk Tim Ahli Pertanian Yang Akan Mengajarkan Rakyat Untuk Cara Bercocok Tanam Dengan Baik Menyimpan Makanan Dan Memanfaatkan Lahan Secara Efektif Mereka Mulai Membangun Lumbung-lumbung Besar Di Setiap Desa Yang Bisa Digunakan Sebagai Cadangan Saat Musim Paceklik Tiba Selain Itu Abu Nawas Juga Mengusulkan Agar Diadakan Pertemuan Rutin Dengan Para Pemimpin Desa Untuk Membahas Persiapan Menghadapi Musim Paceklik Kita Harus Siap Menghadapi Apapun Yang Datang Dan Kesiapan Itu Dimulai Dari Sekarang Bukan Saat Kelaparan Sudah Terjadi Kata Abu Nawas Dengan Bijak Rakyat Pun Mulai Mempraktikan Ajaran Ajaran Baru Ini Mereka Menjadi Lebih Mandiri Lebih Siap Menghadapi Masa-masa Sulit Dan Lebih Sejahtera Dari Hari Ketergantungan Mereka Pada Bantuan Kerajaan Semakin Berkurang Dan Mereka Mulai Bisa Mengatasi Kebutuhan Mereka Sendiri Melihat Perubahan Yang Terjadi Raja Sangat Bersyukur Telah Mendengarkan Nasihat Abu Nawas Ia Memuji Abu Nawas Di depan Seluruh Rakyatnya Abu Nawas Bukan Hanya Cerdik Dalam Menyelesaikan Masalah Sesaat Tetapi Juga Bijak Dalam Memikirkan Solusi Jangka Panjang Dari Dia Kita Belajar Bahwa Tindakan Nyata Dan Persiapan Adalah Kunci Kesejahteraan Abu Nawas Tersenyum Penuh Rendahan Hati Tuan Ku Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Segalanya Kita Hanya Hambanya Yang Diberi Akal Untuk Berfikir Dan Berusaha Semoga Apa Yang Kita Lakukan Menjadi Amal Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Dengan Itu Kerajaan Baghdad Pun Berkembang Menjadi Negeri Yang Makmur Dimana Rakyatnya Hidup Dengan Kecukupan Berkat Kebijaksanaan Seorang Yang Cerdik Dan Pandai Bernama Abu Nawas Dan Cerita Tentang Bayangan Roti Yang Menjadi Pemicu Perubahan Besar Itu Tetap Hidup Di Hati Rakyat Sebagai Pengingat Bahwa Masalah Sebesar Apapun Bisa Diatasi Dengan Kebijaksanaan Tindakan Nyata Dan Persiapan Yang Matang Setelah Rakyat Badat Menerapkan Semua Ajaran Dan Saran Dari Abu Nawas Kehidupan Mereka Mulai Membaik Panen Berlimpah Lumbung Lumbung Penuh Dan Rasa Syukur Pun Memenuhi Setiap Hati Rakyat Namun Suatu Hari Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Negeri Ini Telah Makmur Berkat Kecerdikan Namun Aku Khawatir Bahwa Seiring Kemakmuran Ini Rakyat Akan Menjadi Lupa Diri Dan Kembali Ke Masa Masa Malas Seperti Dulu Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Mereka Tetap Giat Dan Tidak Kembali Ke Kebiasaan Buruk Abu Nawas Tersenyum Tersenyum Tuanku Kemakmuran Bisa Menjadi Ujian Besar Jika Kita Tidak Berhati Ada Satu Lagi Hal Yang Perlu Dilakukan Agar Rakyat Tetap Ingat Pentingnya Kerja Keras Dan Kesederhanaan Raja Tertarik Apa Itu Abu Nawas Abu Nawas Melanjutkan Setiap Tahun Sebelum Musimpan Tiba Kita Adakan Sebuah Festival Rakyat Di Festival Ini Seluruh Rakyat Akan Diingatkan Tentang Masa Masa Sulit Yang Pernah Mereka Alami Mereka Akan Mengingatkan Diri Mereka Tentang Pentingnya Bekerja Keras Dan Menyimpan Hasil Panen Dengan Bijaksana Dan Yang Paling Penting Mereka Akan Bersyukur Kepada Allah Atas Segala Karunia Yang Telah Diberikannya Raja Setuju Raja Setuju Dengan Usulan Ini Dan Festival Tersebut Pun Diadakan Setiap Tahunnya Rakyat Baghdad Berkumpul Untuk Merayakan Hasil Panen Tetapi Juga Untuk Mengenang Masa Masa Sulit Dan Bersyukur Atas Nikmat Yang Mereka Terima Mereka Saling Berbagi Cerita Tentang Perjuangan Saling Mengingatkan Tentang Pentingnya Persiapan Dan Kerja Keras Dan Yang Terpenting Mereka Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Diberi 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 Kekuatan Dan Kedabahan Dalam Menghadapi Segala Ujian Dengan Begitu Rakyat Baghdad Tidak Hanya Menjadi Makmur Tetapi Juga Menjadi Masyarakat Yang Bijaksana Rendah Hati Dan Selalu Bersyukur Abu Nawas Pun Dikenal Bukan Hanya Sebagai Orang Yang Cerdik Tetapi Juga Sebagai Seorang Pemikir Bijak Yang Telah Mengubah Cara Pandang Seluruh Negeri Raja Yang Merasa Sangat Bersyukur Telah Memiliki Penasihat Cerdik Abu Nawas Memberikan Penghargaan Tinggi Kepadanya Abu Nawas Kata Raja Engkau Telah Membawa Negeri Ini Dari Masa Masa Sulit Menuju Kemamuran Yang Penuh Berkah Semua Ini Berkat Akal Cerdik Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Dengan Senyum Khasnya Menjawab Tuhan Ku Semua Ini Adalah Karunia Allah Saya Hanyalah Alat Kecil Dalam Rencananya Yang Besar Selama Kita Semua Tetap Bersyukur Dan Bekerja Keras Insya Allah Keberkahan Akan Selalu Menyertai Kita Dan Begitulah Negeri Bahdat Hidup Dalam Kemamuran Dan Kebijaksanaan Di bawah Bimbingan Abu Nawas Dan Kepemimpinan Raja Yang Bijak Kisah Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Pun Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Menurun Sebagai Pelajaran Tentang Kecerdikan Kesabaran Dan Keimanan Dalam Menghadapi Ujian Di dalam Kehidupan Tamat Tamat Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Suatu hari Di kota Bagdad Penduduk Kota Dilanda Kelaparan Yang Hebat Persediaan Makanan Menipis Dan Rakyat Mulai Putus Asa Di Tengah Kondisi Yang Memprihatinkan Itu Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Kecerdasannya Dimintai Bantuan Oleh Sang Raja Sang Raja Percaya Jika Ada Seseorang Yang Bisa Menemukan Solusi Atas Masalah Ini Pasti Orang Itu Tidak Lain Adalah Abu Nawas Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Dan Berkata Abu Nawas Aku Ingin Kau Menemukan Cara Untuk Mengatasi Kelaparan Yang Melanda Rakyatku Di Negeri Ini Apa Yang Bisa Kau Lakukan Untuk Mereka Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Penuh Misteri Ia Menjawab Tuanku Izinkan Hamba Mencoba Cara Yang Tidak Biasa Hamba Yakin Ini Akan Berhasil Raja Yang Penasaran Namun Penuh Kepercayaan Pada Abu Nawas Setuju Dengan Ide Apapun Yang Akan Diusulkan Oleh Abu Nawas Abu Nawas Selalu Meminta Agar Seluruh Rakyat Berkumpul Di Alun-Alun Kota Keesokan Harinya Membawa Perut 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 Kosong Mereka Dan Duduk Menghadap Dinding Besar Yang Ada Di Sana Keesokan Harinya Alun-Alun Penuh Dengan Rakyat Yang Lapar Dan Penasaran Di Depan Mereka Abu Nawas Berdiri Dengan Sikap Penuh Percaya Diri Di Belakangnya Ada Dinding Besar Yang Menghadap Ke Arah Matahari Wahai Rakyat Bagdad Yang Sabar Kata Abu Nawas Hari Ini Aku Akan Mengenyangkan Perut Kalian Hanya Dengan Bayangan Roti Rakyat Yang Sudat Setengah Tak Percaya Namun Penasaran Memperhatikan Abu Nawas Dengan Seksama Lalu Abu Nawas Mengambil Sepotong Roti Dari Kantongnya Dan Menggantungnya Di Depan Dinding Tepat Dimana Bayangan Roti Jatuh Di Atas Dinding Yang Besar Bayangkan Bahwa Kalian Sedang Makan Roti Ini Kata Abu Nawas Lihatlah Bayangannya Dan Rasakan Kenyang Di Perut Kalian Orang Orang Mulai Melihat Bayangan Roti Itu Dengan Cemas Tentu Saja Hanya Melihat Bayangan Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Mereka Yang Sangat Lapar Beberapa Dari Mereka Mulai Mengeluh Bagaimana Mungkin Hanya Dengan Bayangan Roti Kita Bisa Kenyang Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Jika Kalian Tidak Merasa Kenyang Dengan Bayangan Roti Ini Mungkin Ada Yang Salah Dengan Cara Kalian Memandangnya Cobalah Lebih Keras Lagi Mendengar Ini Raja Raja Yang Juga Hadir Tertawa Terbah Bah Abunawas Apakah Ini Taktik Jiktu Yang Kau Maksudkan Membuat Rakyatku Kenyang Hanya Dengan Bayangan Roti Abunawas Dengan Senyum Liciknya Menjawab Tuanku Seperti Halnya Bayangan Roti Yang Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Begitu Pula Janji Janji Kosong Dan Harapan Yang Tak Pernah Dipenuhi Kadang Kita Terlalu Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tampak Besar Dan Penting Tapi Sebenarnya Tidak Berguna Solusi Sebenarnya Bukanlah Pada Bayangan Atau Janji Tapi Pada Tindakan Nyata Yang Harus Kita Lakukan Raja Menyadari Maksud Dari Lelucon Abunawas Dan Segera Memerintahkan Agar Persediaan Makanan Kerajaan Dibagikan Kepada Rakyat Yang Kelaparan Seluruh Rakyat Pun Bersorak Berterima Kasih Kepada Abunawas Yang Dengan Cara Liciknya Mengingatkan Raja Untuk Segera Bertindak Sejak Saat Itu Kisah Abunawas Dengan Bayangan Roti Menjadi Legenda Di Bagdad Bukan Hanya Sebagai Kisah Lucu Tetapi Juga Sebagai Pengingat Bahwa Tindakan Nyata Jauh Lebih Penting Daripada Sekedar Janji Janji Kosong Setelah Abunawas Berhasil Membuat Raja Tersadar Bahwa Janji Janji Kosong Tidak Akan Pernah Mengenyangkan Perut Rakyatnya Sang Raja Segera Memerintahkan Para Pengawalnya Untuk Mendistribusikan Persediaan Makanan Dari Gudang Kerajaan Rakyat Pun Bersuara Gembira Dan Berterima Kasih Kepada Raja Dan Abunawas Atas Tindakan Cepat Yang Mereka Ambil Namun Masalah Tak Berhenti Sampai Disitu Setelah Perut Rakyat Terisi Mereka Mulai Bertanya Tanya Bagaimana Kita Bisa Mencegah Hal Ini Terjadi Lagi Apakah Kita Harus Terus Bergantung Pada Gudang Makanan Kerajaan Raja Yang Sekarang Lebih Bijaksana Memanggil Kembali Abunawas Ke Istananya Abunawas Kata Raja Kita Berhasil Melewati Krisis Kali Ini Tapi Aku Tidak Ingin Kejadian Ini Terulang Kembali Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Kelaparan Di Masa Depan Abunawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Yang Cerdik Menjawab Tuhanku Kelaparan Terjadi Bukan Hanya Karena Kekurangan Makanan Tetapi Juga Karena Ketidaksiapan Kita Menghadapi Musim Sulit Rakyat Perlu Diajari Cara Menanam Mengelola Panen Dan Menyimpan Hasilnya Untuk Masa Depan Raja Setuju Dengan Usulan Abunawas Dan Segera Mengistrusikan Untuk Membentuk Tim Ahli Pertanian Yang Akan Mengajarkan Rakyat Untuk Cara Bercocok Tanam Dengan Baik Menyimpan Makanan Dan Memanfaatkan Lahan Secara Efektif Mereka Mulai Membangun Lombong-lombong Besar Di Setiap Desa Yang Bisa Digunakan Sebagai Cadangan Saat Musim Paceklik Tiba Selain Itu Abunawas Juga Mengusulkan Agar Diadakan Pertemuan Rutin Dengan Para Pemimpin Desa Untuk Membahas Persiapan Menghadapi Musim Paceklik Kita Harus Siap Menghadapi Apapun Yang Datang Dan Kesiapan Itu Dimulai Dari Sekarang Bukan Saat Kelaparan Sudah Terjadi Kata Abu Nawas Dengan Bijak Rakyat Rakyat Pun Mulai Mempraktikan Ajaran Ajaran Baru Ini Mereka Menjadi Lebih Mandiri Lebih Siap Menghadapi Masa Masa Sulit Dan Lebih Sejahtera Dari Hari Kehari Ketergantungan Mereka Pada Bantuan Kerajaan Semakin Berkurang Dan Mereka Mulai Bisa Mengatasi Kebutuhan Mereka Sendiri Melihat Perubahan Yang Terjadi Raja Sangat Bersyukur Telah Mendengarkan Nasihat Abu Nawas Ia Memuji Abu Nawas Di Depan Seluruh Rakyatnya Abu Nawas Bukan Hanya Cerdik Dalam Menyelesaikan Masalah Sesaat Tetapi Juga Bijak Dalam Memikirkan Solusi Jangka Panjang Dari Dia Kita Belajar Bahwa Tindakan Nyata Dan Persiapan Adalah Kunci Kesejahteraan Abu Nawas Tersenyum Penuh Keren Hati Tuan Ku Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Segalanya Kita Hanya Hambanya Yang Diberi Akal Untuk Berfikir Dan Berusaha Semoga Apa Yang Kita Lakukan Menjadi Amal Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Dengan Dengan Kerajaan Bagdad Pun Berkembang Menjadi Negeri Yang Makmur Dimana Rakyatnya Hidup Dengan Kecukupan Berkat Kebijaksanaan Seorang Yang Cerdik Dan Pandai Bernama Abu Nawas Dan Cerita Tentang Bayangan Roti Yang Menjadi Pemicu Perubahan Besar Itu Tetap Hidup Di Hati Rakyat Sebagai Pengingat Bahwa Masalah Sebesar Apapun Bisa Diatasi Dengan Kebijaksanaan Tindakan Nyata Dan Persiapan Yang Matang Setelah Rakyat Badat Menerapkan Semua Ajaran Dan Saran Dari Abu Nawas Kehidupan Mereka Mulai Membaik Panen Berlimpah Lumbung Lumbung Penuh Dan Rasa Syukur Pun Memenuhi Setiap Hati Rakyat Namun Suatu Hari Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Negeri Ini Telah Makmur Berkat Kecerdikan Mu Namun Aku Khawatir Bahwa Seiring Kemakmuran Ini Rakyat Akan Menjadi Lupa Diri Dan Kembali Ke Masa Masa Malas Seperti Dulu Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Mereka Tetap Giat Dan Tidak Kembali Ke Kebiasaan Buruk Abu Nawas Tersenyum Tuanku Kemakmuran Bisa Menjadi Ujian Besar Jika Kita Tidak Berhati Hati Ada Satu Lagi Hal Yang Perlu Dilakukan Agar Rakyat Tetap Ingat Pentingnya Kerja Keras Dan Kesederhanaan Raja Tertarik Apa Itu Abu Nawas Abu Nawas Melanjutkan Setiap Tahun Sebelum Musim Panentiba Kita Adakan Sebuah Festival Rakyat Di Festival Ini Seluruh Rakyat Akan Diingatkan Tentang Masa Masa Sulit Yang Pernah Mereka Alami Mereka Akan Mengingatkan Diri Mereka Tentang Pentingnya Bekerja Keras Dan Menyimpan Hasil Panen Dengan Bijaksana Dan Yang Paling Penting Mereka Akan Bersyukur Kepada Allah Atas Segala Karunia Yang Telah Diberikannya Raja 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 Setuju Raja Setuju Dengan Usulan Ini Dan Festival Tersebut Pun Diadakan Setiap Tahunnya Rakyat Baghdad Berkumpul Untuk Merayakan Hasil Panen Tetapi Juga Untuk Mengenang Masa Masa Sulit Dan Bersyukur Atas Nikmat Yang Mereka Terima Mereka Saling Berbagi Cerita Tentang Perjuangan Saling Mengingatkan Tentang Pentingnya Persiapan Dan Kerja Keras Dan Yang Terpenting Mereka Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Diberi Kekuatan Dan Kedabahan Dalam Menghadapi Segala Ujian Dengan Begitu Rakyat Baghdad Tidak Hanya Menjadi Makmur Tetapi Juga Menjadi Masyarakat Yang Bijaksana Rendah Hati Dan Selalu Bersyukur Abu Nawas Pun Dikenal Bukan Hanya Sebagai Orang Yang Cerdik Tetapi Juga Sebagai Seorang Pemikir Bijak Yang Telah Mengubah Cara Pandang Seluruh Negeri Raja Yang Merasa Sangat Bersyukur Telah Memiliki Penasihat Cerdik Abu Nawas Memberikan Penghargaan Tinggi Kepadanya Abu Nawas Kata Raja Engkau Telah Membawa Negeri Ini Dari Masa Masa Sulit Menuju Kemamuran Yang Penuh Berkah Semua Ini Berkat Akal Cerdik Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Dengan Senyum Khasnya Menjawab Tuan Semua Ini Adalah Karunia Allah Saya Hanyalah Alat Kecil Dalam Rencananya Yang Besar Selama Kita Semua Tetap Bersyukur Dan Bekerja Keras Insya Allah Keberkahan Akan Selalu Menyertai Kita Dan Begitulah Negeri Bahdat Hidup Dalam Kemamuran Dan Kebijaksanaan Di bawah Bimbingan Abu Nawas Dan Kepemimpinan Raja Yang Bijak Kisah Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Pun Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Menurun Sebagai Pelajaran Tentang Kecerdikan Kesabaran Dan Keimanan Dalam Menghadapi Ujian Di Dalam Kehidupan Tamat Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Suatu hari Di Kota Bagdad Penduduk Kota Dilanda Kelaparan Yang Hebat Persediaan Makanan Menipis Dan Rakyat Mulai Putus Asa Di Tengah Kondisi Yang Memprihatinkan Itu Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Kecerdasannya Dimintai Bantuan Oleh Sang Raja Sang Raja Percaya Jika Ada Seseorang Yang Bisa Menemukan Solusi Atas Masalah Ini Pasti Orang Itu Tidak Lain Adalah Abu Nawas Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Dan Berkata Abu Nawas Aku Ingin Kau Menemukan Cara Untuk Mengatasi Kelaparan Yang Melanda Rakyatku Di Negeri Ini Apa Yang Bisa Kau Lakukan Untuk Mereka Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Penuh Misteri Ia Menjawab Tuanku Izinkan Hamba Mencoba Cara Yang Tidak Biasa Hamba Yakin Ini Akan Berhasil Raja Yang Penasaran Namun Penuh Kepercayaan Pada Abu Nawas Setuju Dengan Ide Apapun Yang Akan Diusulkan Oleh Abu Nawas Abu Nawas Selalu Meminta Agar Seluruh Rakyat Berkumpul Di Alun Alun Kota Keesokan Harinya Membawa Perut Kosong Mereka Dan Duduk Menghadap Dinding Besar Yang Ada Di Sana Keesokan Harinya Alun Alun Penuh Dengan Rakyat Yang Lapar Dan Penasaran Di Depan Mereka Abu Nawas Berdiri Dengan Sikap Penuh Percaya Diri Di Belakangnya Ada Dinding Besar Yang Menghadap Ke Arah Matahari Wahai Rakyat Bagdad Yang Sabar Kata Abu Nawas Hari Ini Aku Akan Mengenyangkan Perut Kalian Hanya Dengan Bayangan Roti Rakyat Yang Sudat Setengah Tak Percaya Namun Penasaran Memperhatikan Abu Nawas Dengan Seksama Lalu Abu Nawas Mengambil Sepotong Roti Dari Kantongnya Dan Menggantungnya Di Depan Dinding Tepat Dimana Bayangan Roti Itu Jatuh Di Atas Dinding Yang Besar Bayangkan Bahwa Kalian Sedang Makan Roti Ini Kata Abu Nawas Lihatlah Bayangannya Dan Rasakan Kenyang Di Perut Kalian Orang Orang Mulai Melihat Bayangan Roti Itu Dengan Cemas Tentu Saja Hanya Melihat Bayangan Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Mereka Yang Sangat Lapar Beberapa Dari Mereka Mulai Mengeluh Bagaimana Mungkin Hanya Dengan Bayangan Roti Kita Bisa Kenyang Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Jika Kalian Tidak Merasa Kenyang Dengan Bayangan Roti Ini Mungkin Ada Yang Salah Dengan Cara Kalian Memandangnya Cobalah Lebih Keras Lagi Mendengar Ini Raja Yang Juga Hadir Tertawa Terbah Bahak Abu Nawas Apakah Ini Taktik Jiktu Yang Kau Maksudkan Membuat Rakyatku Kenyang Hanya Dengan Bayangan Roti Abu Nawas Dengan Senyum Liciknya Menjawab Tuan Seperti Halnya Bayangan Roti Yang Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Begitu Pula Janji Janji Kosong Dan Harapan Yang Tak Pernah Dipenuhi Kadang Kita Terlalu Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tampak Besar Dan Penting Tapi Sebenarnya Tidak Berguna Solusi Sebenarnya Bukanlah Pada Bayangan Atau Janji Tapi Pada Tindakan Nyata Yang Harus Kita Lakukan Raja Menyadari Maksud Dari Lelucon Abu Nawas Dan Segera Memerintahkan Agar Persediaan Makanan Kerajaan Dibagikan Kepada Rakyat Yang Kelaparan Seluruh Rakyat Pun Bersorak Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Yang Dengan Cara Liciknya Mengingatkan Raja Untuk Segera Bertindak Sejak Saat Itu Kisah Abu Nawas Dengan Bayangan Roti Menjadi Legenda Di Bagdad Bukan Hanya Sebagai Kisah Lucu Tetapi Juga Sebagai Pengingat Bahwa Tindakan Nyata Jauh Lebih Penting Daripada Sekedar Janji Janji Kosong Setelah Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Tersadar Bahwa Janji Janji Kosong Tidak Akan Pernah Mengenyangkan Perut Rakyatnya Sang Raja Segera Memerintahkan Para Pengawalnya Untuk Mendistribusikan Persediaan Makanan Dari Gudang Kerajaan Rakyat Pun Bersuara Gembira Dan Berterima Kasih Kepada Raja Dan Abu Nawas Atas Tindakan Cepat Yang Mereka Ambil Namun Masalah Tak Berhenti Sampai Disitu Setelah Perut Rakyat Terisi Mereka Mulai Bertanya Tanya Bagaimana Kita Bisa Mencegah Hal Ini Terjadi Lagi Apakah Kita Harus Terus Bergantung Pada Gudang Makanan Kerajaan Raja Yang Sekarang Lebih Bijaksana Memanggil Kembali Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Kita Berhasil Melewati Krisis Kali Ini Tapi Aku Tidak Ingin Kejadian Ini Terulang Kembali Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Kelaparan Di Masa Depan Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Yang Cerdik Menjawab Tuhanku Kelaparan Terjadi Bukan Hanya Karena Kekurangan Makanan Tetapi Juga Karena Ketidak Siapan Kita Menghadapi Musim Sulit Rakyat Perlu Diajari Cara Menanam Mengelola Panen Dan Menyimpan Hasilnya Untuk Masa Depan Raja Setuju Dengan Usulan Abu Nawas Dan Segera Mengistrusikan Untuk Membentuk Tim Ahli Pertanian Yang Akan Mengajarkan Rakyat Untuk Cara Bercocok Tanam Dengan Baik Menyimpan Makanan Dan Memanfaatkan Lahan Secara Efektif Mereka Mulai Membangun Lombong-lombong Besar Di Setiap Desa Yang Bisa Digunakan Sebagai Cadangan Saat Musim Paceklik Tiba Selain Itu Abu Nawas Juga Mengusulkan Agar Diadakan Pertemuan Rutin Dengan Para Pemimpin Desa Untuk Membahas Persiapan Menghadapi Musim Paceklik Kita Harus Siap Menghadapi Apapun Yang Datang Dan Kesiapan Itu Dimulai Dari Sekarang Bukan Saat Kelaparan Sudah Terjadi Kata Abu Nawas Dengan Bijak Rakyat Pun Mulai Mempraktikan Ajaran Ajaran Baru Ini Mereka Menjadi Lebih Mandiri Lebih Siap Menghadapi Masa Masa Sulit Dan Lebih Sejahtera Dari Hari Ketergantungan Mereka Pada Bantuan Kerajaan Semakin Berkurang Dan Mereka Mulai Bisa Mengatasi Kebutuhan Mereka Sendiri Melihat Perubahan Yang Terjadi Raja Sangat Bersyukur Telah Mendengarkan Nasihat Abu Nawas Ia Memuji Abu Nawas Di Depan Seluruh Rakyatnya Abu Nawas Bukan Hanya Cerdik Dalam Menyelesaikan Masalah Sesaat Tetapi Juga Bijak Dalam Memikirkan Solusi Jangka Panjang Dari dia Kita Belajar Bahwa Tindakan Nyata Dan Persiapan Adalah Kunci Kesejahteraan Abu Nawas Tersenyum Penuh Keren Hati Tuan Ku Hanya Hanya Yang Maha Mengetahui Segalanya Kita Hanya Hambanya Yang Diberi Akal Untuk Berfikir Dan Berusaha Semoga Apa Yang Kita Lakukan Menjadi Amal Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Dengan Itu Kerajaan Baghdad Pun Berkembang Menjadi Negeri Yang Makmur Dimana Rakyatnya Hidup Dengan Kecukupan Berkat Kebijaksanaan Seorang Yang Cerdik Dan Pandai Bernama Abu Nawas Dan Cerita Tentang Bayangan Roti Yang Menjadi Pemicu Perubahan Besar Itu Tetap Hidup Di Hati Rakyat Sebagai Pengingat Bahwa Masalah Sebesar Apapun Bisa Diatasi Dengan Kebijaksanaan Tindakan Nyata Dan Persiapan Yang Matang Setelah Rakyat Badat Menerapkan Semua Ajaran Dan Saran Dari Abu Nawas Kehidupan Mereka Mulai Membaik Panen Berlimpah Lumbung Lumbung Penuh Dan Rasa Syukur Pun Memenuhi Setiap Hati Rakyat Namun Suatu Hari Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Negeri Ini Telah Makmur Berkat Kecerdikanmu Namun Aku Khawatir Bahwa Seiring Kemakmuran Ini Rakyat Akan Menjadi Lupa Diri Dan Kembali Ke Masa Malas Seperti Dulu Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Mereka Tetap Giat Dan Tidak Kembali Ke Ke Kebiasaan Buruk Abu Nawas Tersenyum Tuanku Kemakmuran Bisa Menjadi Ujian Besar Jika Kita Tidak Berhati Ada Satu Lagi Hal Yang Perlu Dilakukan Agar Rakyat Tetap Ingat Pentingnya Kerja Keras Dan Kesederhanaan Raja Tertarik Apa Itu Abu Nawas Abu Nawas Melanjutkan Setiap Tahun Sebelum Musim Pan Tiba Kita Adakan Sebuah Festival Rakyat Di Festival Ini Seluruh Rakyat Akan Diingatkan Tentang Masa Masa Sulit Yang Pernah Mereka Alami Mereka Akan Mengingatkan Diri Mereka Tentang Pentingnya Bekerja Keras Dan Menyimpan Hasil Panen Dengan Bijaksana Dan Yang Paling Penting Mereka Akan Bersyukur Kepada Allah Atas Segala Karunia Yang Telah Diberikannya Raja Setuju Raja Setuju Dengan Usulan Ini Dan Festival Tersebut Diadakan Setiap Tahunnya Rakyat Baghdad Berkumpul Untuk Merayakan Hasil Panen Tetapi Juga Untuk Mengenang Masa Masa Sulit Dan Bersyukur Atas Nikmat Yang Mereka Terima Mereka Saling Berbagi Cerita Tentang Perjuangan Saling Mengingatkan Tentang Pentingnya Persiapan Dan Kerja Keras Dan Yang Terpenting Mereka Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Diberi Kekuatan Dan Kedabahan Dalam Menghadapi Segala Ujian Dengan Begitu Rakyat Baghdad Tidak Hanya Menjadi Makmur Tetapi Juga Menjadi Masyarakat Yang Bijaksana Rendah Hati Dan Selalu Bersyukur Abu Nawas Pun Dikenal Bukan Hanya Sebagai Orang Yang Cerdik Tetapi Juga Sebagai Seorang Pemikir Bijak Yang Telah Mengubah Cara Pandang Seluruh Negeri Raja Yang Merasa Sangat Bersyukur Telah Memiliki Penasihat Cerdik Abu Nawas Memberikan Penghargaan Tinggi Kepadanya Abu Nawas Kata Raja Engkau Telah Membawa Negeri Ini Dari Masa-masa Sulit Menuju Kemamuran Yang Penuh Berkah Semua Ini Berkat Akal Cerdikmu Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Dengan Senyum Khasnya Menjawab Tuanku Semua Ini Adalah Karunia Allah Saya Hanyalah Alat Kecil Dalam Rencananya Yang Besar Selama Kita Semua Tetap Bersyukur Dan Bekerja Keras Insya Allah Keberkahan Akan Selalu Menyertai Kita Dan Begitulah Negeri Bahdat Hidup Dalam Kemamuran Dan Kebijaksanaan Di bawah Bimbingan Abu Nawas Dan Kepemimpinan Raja Yang Bijak Kisah Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Pun Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Menurun Sebagai Pelajaran Tentang Kecerdikan Kesabaran Dan Keimanan Dalam Menghadapi Ujian Di Dalam Kehidupan Tamat Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Suatu hari Di kota Bagdad Penduduk Kota Dilanda Kelaparan Yang Hebat Persediaan Makanan Menipis Dan Rakyat Mulai Putus Asa Di Tengah Kondisi Yang Memprihatinkan Itu Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Kecerdasannya Dimintai Bantuan Oleh Sang Raja Sang Raja Percaya Jika Ada Seseorang Yang Bisa Menemukan Solusi Atas Masalah Ini Pasti Orang Itu Tidak Lain Adalah Abu Nawas Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Dan Berkata Abu Nawas Aku Ingin Kau Menemukan Cara Untuk Mengatasi Kelaparan Yang Melanda Rakyatku Di Untuk Mereka Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Penuh Misteri Ia Menjawab Tuanku Izinkan Hamba Mencoba Cara Yang Tidak Biasa Hamba Yakin Ini Akan Berhasil Raja Yang Penasaran Namun Penuh Kepercayaan Pada Abu Nawas Setuju Dengan Ide Apapun Yang Akan Diusulkan Oleh Abu Nawas Abu Nawas Selalu Meminta Agar Seluruh Rakyat Berkumpul Di Alun Alun Kota Keesokan Harinya Membawa Perut Kosong Mereka Dan Duduk Menghadap Dinding Besar Yang Ada Di Sana Keesokan Harinya Alun Alun Penuh Dengan Rakyat Yang Lapar Dan Penasaran Di Depan Mereka Abu Nawas Berdiri Dengan Sikap Penuh Percaya Diri Di Belakangnya Ada Dinding Besar Yang Menghadap Ke Arah Matahari Wahai Rakyat Bagdad Yang Sabar Kata Abu Nawas Hari Ini Aku Akan Mengenyangkan Perut Kalian Hanya Dengan Bayangan Roti Rakyat Yang Sudat Setengah Tak Percaya Namun Penasaran Memperhatikan Abu Nawas Dengan Seksama Lalu Abu Nawas Mengambil Sepotong Roti Dari Kantongnya Dan Menggantungnya Di Depan Dinding Tepat Dimana Bayangan Roti Jatuh Di Atas Dinding Yang Besar Bayangkan Bahwa Kalian Sedang Makan Roti Ini Kata Abu Nawas Lihatlah Bayangannya Dan Rasakan Kenyang Di Perut Kalian Orang 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 Mulai Melihat Bayangan Roti Itu Dengan Cemas Tentu Saja Hanya Melihat Bayangan Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Mereka Yang Sangat Lapar Beberapa Dari Mereka Mulai Mengeluh Bagaimana Mungkin Hanya Dengan Bayangan Roti Kita Bisa Kenyang Abun Nawas Dengan Tenang Menjawab Jika Kalian Tidak Merasa Kenyang Dengan Bayangan Roti Ini Mungkin Ada Yang Salah Dengan Cara Kalian Memandangnya Cobalah Lebih Keras Lagi Mendengar Ini Raja Yang Juga Hadir Tertawa Terbah Abun Nawas Apakah Ini Taktik Jiktu Yang Kau Maksudkan Membuat Rakyat Kukenyang Hanya Dengan Bayangan Roti Abun Nawas Dengan Senyum Liciknya Menjawab Tuan Seperti Halnya Bayangan Roti Yang Tidak Bisa Mengenyangkan Perut Begitu Pula Janji Janji Kosong Dan Harapan Yang Tak Pernah Dipenuhi Kadang Kita Terlalu Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tampak Besar Dan Penting Tapi Sebenarnya Tidak Berguna Solusi Sebenarnya Bukanlah Pada Bayangan Atau Janji Tapi Pada Tindakan Nyata Yang Harus Kita Lakukan Raja Menyadari Maksud Dari Lelucon Abu Nawas Dan Segera Memerintahkan Agar Persediaan Makanan Kerajaan Dibagikan Kepada Rakyat Yang Kelaparan Seluruh Rakyat Pun Bersorak Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Yang Dengan Cara Liciknya Mengingatkan Raja Untuk Segera Bertindak Sejak Sejak Saat Itu Kisah Abu Nawas Dengan Bayangan Roti Menjadi Legenda Di Bagdad Bukan Hanya Sebagai Kisah Lucu Tetapi Juga Sebagai Pengingat Bahwa Tindakan Nyata Jauh Lebih Penting Daripada Sekedar Janji Janji Kosong Setelah Abu Nawas Berhasil Membuat Raja Tersadar Bahwa Janji Janji Kosong Tidak Akan Pernah Mengenyangkan Perut Rakyatnya Sang Raja Segera Memerintahkan Para Pengawalnya Untuk Mendistribusikan Persediaan Makanan Dari Gudang Kerajaan Rakyat Pun Bersuara Gembira Dan Berterima Kasih Kepada Raja Dan Abu Nawas Atas Tindakan Cepat Yang Mereka Ambil Namun Masalah Tak Berhenti Sampai Disitu Setelah Perut Rakyat Terisi Mereka Mulai Bertanya Tanya Bagaimana Kita Bisa Mencegah Hal Ini Terjadi Lagi Apakah Kita Harus Terus Bergantung Pada Gudang Makanan Kerajaan Raja Yang Sekarang Lebih Bijaksana Memanggil Kembali Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Kita Berhasil Melewati Krisis Kali Ini Tapi Aku Tidak Ingin Kejadian Ini Terulang Kembali Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Kelaparan Di Masa Depan Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Dengan Senyum Yang Cerdik Menjawab Tuanku Kelaparan Terjadi Terjadi Bukan Hanya Karena Kekurangan Makanan Tetapi Juga Karena Ketidaksiapan Kita Menghadapi Musim Sulit Rakyat Perlu Diajari Cara Menanam Mengelola Panen Dan Menyimpan Hasilnya Untuk Masa Depan Raja Setuju Dengan Usulan Abu Nawas Dan Segera Mengistrusikan Untuk Membentuk Tim Ahli Pertanian Yang Akan Mengajarkan Rakyat Untuk Cara Bercocok Tanam Dengan Baik Menyimpan Makanan Dan Memanfaatkan Lahan Secara Efektif Mereka Mulai Membangun Lumbung-lumbung Besar Di setiap Desa Yang Bisa Digunakan Sebagai Cadangan Saat Musim Paco Kelik Tiba Selain Itu Abu Nawas Juga Mengusulkan Agar Diadakan Pertemuan Rutin Dengan Para Pemimpin Desa Untuk Membahas Persiapan Menghadapi Musim Paceklik Kita Harus Siap Menghadapi Apapun Yang Datang Dan Kesiapan Itu Dimulai Dari Sekarang Bukan Saat Kelaparan Sudah Terjadi Kata Abu Nawas Dengan Bijak Rakyat Pun Mulai Mempraktikan Ajaran Ajaran Baru Ini Mereka Menjadi Lebih Mandiri Lebih Siap Menghadapi Masa-masa Sulit Dan Lebih Sejahtera Dari Hari Ketergantungan Mereka Pada Bantuan Kerajaan Semakin Berkurang Dan Mereka Mulai Bisa Mengatasi Kebutuhan Mereka Sendiri Melihat Perubahan Yang Terjadi Raja Sangat Bersyukur Telah Mendengarkan Nasihat Abu Nawas Ia Memuji Abu Nawas Di depan Seluruh Rakyatnya Abu Nawas Bukan Bukan Hanya Cerdik Dalam Menyelesaikan Masalah Sesaat Tetapi Juga Bijak Dalam Memikirkan Solusi Jangka Panjang Dari Dia Kita Belajar Bahwa Tindakan Nyata Dan Persiapan Adalah Kunci Kesejahteraan Abu Nawas Tersenyum Penuh Rendahan Hati Tuan Ku Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Segalanya Kita Hanya Hambanya Yang Diberi Akal Untuk Berfikir Dan Berusaha Semoga Apa Yang Kita Lakukan Menjadi Amal Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Dengan Itu Kerajaan Baghdad Pun Berkembang Menjadi Negeri Yang Makmur Dimana Rakyatnya Hidup Dengan Kecukupan Berkat Kebijaksanaan Seorang Yang Cerdik Dan Pandai Bernama Abu Nawas Dan Cerita Tentang Bayangan Roti Yang Menjadi Pemicu Perubahan Besar Itu Tetap Hidup Di Hati Rakyat Sebagai Pengingat Bahwa Masalah Sebesar Apapun Bisa Diatasi Dengan Kebijaksanaan Tindakan Nyata Dan Persiapan Yang Matang Setelah Rakyat Badat Menerapkan Semua Ajaran Dan Saran Dari Abu Nawas Kehidupan Mereka Mulai Membaik Panen Berlimpah Lumbung Lumbung Penuh Dan Rasa Syukur Pun Memenuhi Setiap Hati Rakyat Namun Suatu Hari Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istananya Abu Nawas Kata Raja Negeri Ini Telah Makmur Berkat Kecerdikanmu Namun Aku Khawatir Bahwa Seiring Kemakmuran Ini Rakyat Akan Menjadi Lupa Diri Dan Kembali Ke Masa Masa Malas Seperti Dulu Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Mereka Tetap Giat Dan Tidak Kembali Ke Kebiasaan Buruk Abu Nawas Tersenyum Tuanku Kemakmuran Bisa Menjadi Ujian Besar Jika Kita Tidak Berhati Hati Ada Satu Lagi Hal Yang Perlu Dilakukan Agar Rakyat Tetap Ingat Pentingnya Kerja Keras Dan Kesederhanaan Raja Tertarik Apa Itu Abu Nawas Abu Nawas Melanjutkan Setiap Tahun Sebelum Musimpan Tiba Kita Adakan Sebuah Festival Rakyat Di Festival Ini Seluruh Rakyat Akan Diingatkan Tentang Masa-masa Sulit Yang Pernah Mereka Alami Mereka Akan Mengingatkan Diri Mereka Tentang Pentingnya Bekerja Keras Dan Menyimpan Hasil Panen Dengan Bijaksana Dan Yang Paling Penting Mereka Akan Bersyukur Kepada Allah Atas Segala Karunia Yang Telah Diberikannya Raja Setuju Raja Setuju Dengan Usulan Ini Dan Festival Tersebut Pun Diadakan Setiap Tahunnya Rakyat Baghdad Berkumpul Untuk Merayakan Hasil Panen Tetapi Juga Untuk Mengenang Masa-masa Sulit Dan Bersyukur Atas Nikmat Yang Mereka Terima Mereka Saling Berbagi Cerita Tentang Perjuangan Saling Mengingatkan Tentang Pentingnya Persiapan Dan Kerja Keras Dan Yang Terpenting Mereka Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Diberi Kekuatan Dan Kedabahan Dalam Menghadapi Segala Ujian Dengan Begitu Rakyat Baghdad Tidak Hanya Menjadi Makmur Tetapi Juga Menjadi Masyarakat Yang Bijaksana Rendah Hati Dan Selalu Bersyukur Abu Nawas Pun Dikenal Bukan Hanya Sebagai Orang Yang Cerdik Tetapi Juga Sebagai Seorang Pemikir Bijak Yang Telah Mengubah Cara Pandang Seluruh Negeri Raja 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 Merasa Sangat Bersyukur Telah Memiliki Penasihat Cerdik Abu Nawas Memberikan Penghargaan Tinggi Kepadanya Abu Nawas Kata Raja Engkau Telah Membawa Negeri Ini Dari Masa Masa Sulit Menuju Kemakmuran Yang Penuh Berkah Semua Ini Berkat Akal Cerdik Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Dengan Senyum Khasnya Menjawab Tuanku Semua Ini Adalah Karuni Allah Saya Hanyalah Alat Kecil Dalam Rencananya Yang Besar Selama Kita Semua Tetap Bersyukur Dan Bekerja Keras Insya Allah Keberkahan Akan Selalu Menyertai Kita Dan Begitulah Negeri Bahdat Hidup Dalam Kemakmuran Dan Kebijaksanaan Di Bawah Bimbingan Abu Nawas Dan Kepemimpinan Raja Yang Bijak Kisah Taktik Abu Nawas Mengatasi Kelaparan Dengan Bayangan Roti Pun Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Menurun Sebagai Pelajaran Tentang Kecerdikan Kesabaran Dan Keimanan Dalam Menghadapi Ujian Di Dalam Kehidupan Tamat Dari Dari Kisah Ini Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Dalam Situasi Sesulit Apapun Penting Untuk Tetap Berfikir Kreatif Dan Tidak Mudah Menyerah Terkadang Solusi Dari Masalah Kita Datang Dari Cara Yang Tak Terduga Dan Allah Selalu Memberikan Jalan Keluar Bagi Hambanya Yang Bertawakal Dan Berusaha Selain Itu Cerita Ini Juga Mengajarkan Kita Untuk Melihat Sisi Humor Dalam Kehidupan Karena Senyuman Dan Tawa Juga Bagian Dari Rahmat Allah Yang Bisa Meringankan Beban Hidup Kita Allahu Alhamdulillah Kita Telah Menyelesaikan Cerita Kali Ini Semoga Kisah Bunawas Ini Dapat Memberikan Pelajaran Yang Bermanfaat Dan Menghibur Kita Semua Jangan Lupa Untuk Selalu Mengingat Allah Dalam Setiap Langkah Kita Dan Jadikan Setiap Kesulitan Sebagai Sarana Untuk Mendekatkan Diri Kepadanya Jazakumullah Khairan Telah Menonton Video Ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Keberkahan Dalam Hidup Kita Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Menarik Berikutnya Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Warahmatullahi